Fakta menarik tentang konsep mobil listrik Toyota BZ4X Toyota adalah pelopor mobil hibrit melalui Prius. Toyota ingin transisi dari kendaraan listrik harus berlangsung secara bertahap dan lambat. Tetapi iklim industri otomotif dunia memiliki selera yang berbeda. Jadi sekarang, pabrikan mobil sibuk berjalan untuk segera beralih ke mobil listrik sesegera mungkin. Toyota yang awalnya menentang, pada akhirnya terbawa oleh arus dengan menghapus mobil konsep BZ4X sebagai sinyal kedatangan mobil listrik Toyota di masa depan. Kami saat ini sedang mengalami di era baru yang mengharuskan industri otomotif untuk dengan cepat pindah dari sistem penggerak listrik. Anda ingin mobil listrik penuh, mobil hibrit atau plug-in hibrit, tiba-tiba, mereka datang tanpa peringatan. Jika tren mobil listrik bergerak secepat saat ini, bukan tidak mungkin pada tahun 2030, jumlah mobil listrik di dunia hampir dapat menyamakan mobil bahan bakar konvensional. Terima kasih telah menonton! Meski masih konsep, konsep Toyota BZ4X sangat menarik. Mobil listrik penuh ini adalah yang pertama ke Toyota saat ini dengan kecepatan cepat. Itu sebabnya, dibalik ciptaannya, ada fakta menarik yang tidak disadari banyak orang. 1. Eksterior Toyota BZ4X memiliki desain atau tampilan mobil Toyota lainnya yang sangat berbeda. Memang, ada penarikan kecil garis tubuh yang terlihat seperti Toyota RAV4. Jelas bahwa wajah mobil ini sama sekali bukan Toyota. Beberapa elemen desain otomotif mulai digunakan oleh mobil listrik baru juga dapat dilihat di mobil ini. Misalnya, lampu belakang sedang online yang terhubung dari kiri ke kanan. Kemudian roda fender juga diberi aksen hitam. Sedangkan proporsi persimpangan sekilas mirip dengan persimpangan listrik lainnya seperti Tesla Model Y atau Jaguar Ipace. Terima kasih telah menonton! 2. Di luar nol Banyak yang ingin tahu tentang nama BZ4X. Sekarang kami adalah nama bedah mobil ini satu per satu. Angka, 4, adalah posisi atau segmen kendaraan ini pada kisaran produk kendaraan listrik nanti. Sama seperti BMW seri 3, nomenklatur seri 5 dan sebagainya. Huruf X, melambangkan sebagai pemilik dua motor listrik, atau jika dalam mobil konvensional biasanya sering disebut AWD, roda penggerak. Jadi apa yang BZ berdiri di depannya? Ini yang paling menarik. BZ mewakili melebihi nol. Ternyata itu adalah jawaban untuk misteri program mobilitas berkelanjutan Toyota yang direncanakan sejauh ini. Artinya, Toyota tidak hanya menghasilkan mobil emisi nol, tetapi di masa depan, Toyota berencana untuk menyiapkan fasilitas produksi untuk mobil listrik yang benar-benar tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali. Rencananya adalah bahwa Toyota akan meluncurkan 15 mobil listrik baru hingga 2025. 7 dari 15 mobil listrik akan melakukan tugas mengangkut moniker BZ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 3. Platform ETNGA Kabar baik lainnya tentang pengenalan Toyota BZ4X adalah penggunaan platform baru. Mungkin Anda selalu ingat baru-baru ini Toyota baru saja mengembangkan platform baru yang akan menjadi struktur dasar atau bingkai untuk mobil Toyota terakhir bernama TNGA Toyota New Global Architecture. TNGA platform menjanjikan fleksibilitas untuk Toyota dalam implementasi konsep pencampuran antara fungsi, kenyamanan dan kinerja di setiap kendaraan. Nah, platform yang digunakan oleh Toyota BZ4X berbeda. Dinamai platform ETNGA, struktur khusus struktur sasis mobil listrik Toyota dikembangkan dengan Subaru. Oleh karena itu bukan tidak mungkin jika di waktu mendekati nanti, Subaru akan menerbitkan mobil listrik juga menggunakan platform yang sama. Platform ETNGA ini akan melambaikan sistem penggerak listrik dan semua mobil listrik Toyota di masa depan. Platform ini dapat digunakan untuk mobil listrik dengan motor listrik atau dua motor listrik dengan driver roda 4 seperti BZ4X. Terima kasih telah menonton! 4. Mobil listrik pertama Toyota Sekali lagi, memang pelopor mobil hibrit dengan Prius beberapa tahun yang lalu. Tetapi pada kenyataannya, Toyota ingin itu tidak terlalu tergesa-gesa dari era mobil listrik. Mereka menginginkan transisi ini berlangsung perlahan, itulah sebabnya Toyota baru-baru ini memilih untuk merilis banyak mobil plug-in hibrid. Tetapi tekanan industri membuat Toyota terbawa oleh arus. Meskipun tanpa banyak waktu dalam persiapan, ia senang akhirnya melihat salah satu produsen terbesar di dunia setelah pengembangan era memperkenalkan BZ4X. Sayangnya, Toyota belum menerbitkan spesifikasi BZ4X resmi. Mengenai energi baterai dapat membawa mobil ini untuk dikendarai. Mungkin detail kapasitas baru akan dirilis oleh Toyota setelah versi produksi dari versi produksi pada 2022 berikut. Terima kasih telah menonton! 5. Kolaborasi dengan Tesla Belum lama ini, sebuah rumor terjadi bahwa Toyota telah merencanakan untuk mengembangkan krose listrik yang ringkas dengan berkolaborasi dengan Tesla. Rumor ini juga masuk akal, karena Toyota memang salah satu pemilik terbesar dari tindakan Tesla. Tetapi ternyata pertanyaan ini hanya satu angka. Toyota BZ4X telah sepenuhnya dikembangkan oleh Toyota tanpa intervensi sekecil apapun oleh Tesla. Bahkan, tetapi Toyota menjual tindakannya di Tesla. Jika jelas, posisi Toyota di mobil-mobil listrik melawan Tesla. Jika jelas, posisi Toyota. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay. 6. Interior Masukkan kabin konsep BZ4X dan Anda akan disambut oleh interior yang tidak seperti Toyota. Dari roda kemudi ke kabin taksi, yang seluruhnya terdiri dari bahan terbarukan. Rupanya, keramahan terakhir dari mobil listrik Toyota lagi memiliki misi kesalahan. Tidak hanya memikirkan proses produksi, penggunaan energi dan emisi, tetapi sampai residu atau setelah penggunaan mobil listrik harus memiliki dampak terhadap lingkungan seminimal mungkin. Gunakan tidak hanya bahan tahan lama, namun instrumen dan fitur dari taksi juga maju. Tata letak desain futuristik tapi tidak terlalu aneh dan tetap ramah untuk mata. Intinya adalah bahkan jika item baru, namun ada yang masih memiliki dan bisa mengendarai mobil secara intuitif mengetahui tombol yang dan apa gunanya. Tapi ada sesuatu yang menarik, Toyota menghilangkan tuas transmisi dan menggantikannya dengan pemilih kecepatan seperti dial rotari. Sisa dari Toyota menambahkan sentuhan khas dari crossover desain mobil, panel ganda. Terima kasih telah menonton! 7. Bentuk Setik Bahkan jika tidak ada sentuhan Tesla di mobil ini, itu tetap unik untuk arah Toyota Bus 4X. Bahkan, jika Anda melihat bentuknya seperti roda kemudi pesawat terbang, inspirasi yang sama juga dilakukan oleh Tesla untuk generasi terbaru dari X dan S model. Bahkan meskipun risiko keamanan, tetapi Tesla telah menerima lisensi untuk menggunakan kemudi seperti ini secara hukum. Memiliki Toyota selalu dalam tahap konseptual, tetapi bentuk ini sangat futuristik dan tentu mengubah desain awal mengendarai mobil. Setidaknya bahwa sistem kemudi Toyota akan mematuhi standar keselamatan. Belum ada keputusan jika manajemen adalah arah yang akan bertahan kemudian dalam versi produksi. Karena sekarang, banyak negara di peraturan yang secara khusus dilarang kemudi mobil seperti ini. Selain itu, Toyota Bus 4X juga memiliki roda kemudi klasik sebagai roda kemudi pada umumnya. 8. Rincian Memang, kita hanya bisa membahas mobil ini dengan melihat foto atau foto. Tapi kalai sudah diketahui, rincian mobil ini dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, di sampul ruang penyimpanan di konsol, ada led biru keren cahaya. Material yang digunakan juga terbarukan, tetapi selalu memberikan kesan mewah. Ketika Anda divisualisasikan tombol dari interior mobil ini, Bus 4X terlihat memalukan dengan banyak fitur. Dari rem parkir listrik dengan modus holding otomatis, pemanasan arah, 360 derajat kamera, fungsi beroperasi pada pedal, kursi dengan pemanas atau pendingin, spesifikasi lengkap mengenai kelengkapan mobil ini tidak dirilis oleh Toyota Bay. Jika versi produksi nanti, Toyota BZ4X harus dilengkapi dengan banyak keselamatan mandiri dan fungsi otonom atau fitur kemudi otomatis. Terima kasih telah menonton! 9. Siapa saingan? Populasi dan jenis mobil listrik di dunia adalah tidak begitu banyak. Jadi, jika mobil ini terus menjual tahun depan, yang akan menjadi lawan dari Toyota BZ4X. Di tingkat global, segmen crossover listrik telah diisi dengan Volkswagen ID.4 dan Ford Mustang MAE. Beberapa mobil listrik lainnya juga dapat dibandingkan secara adil, seperti Tesla Model Y dan Audi Q4 e-trom. Oke sekarang, kita sudah memiliki lawan sebanding baginya. Nah, jika kita memeriksa spesifikasi lawan, seperti gambar yang baik dari Ford Mustang MAE dan VW ID.4 mampu mengeksplorasi 321 km hingga energi baterai habis. Kita tidak bisa berasumsi bahwa versi produksi Toyota BZ4X juga bisa mencapai jarak sejauh ini. Benar-benar, banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan jelajah listrik. Dari ukuran kapasitas baterai yang dibawa oleh mobil ini, apa konfigurasi motor listrik dan masih banyak unsur-unsur lain. Jadi, Tesla Model Y adalah klien untuk dapat melaju hingga 482 km sekali mengisi baterai listrik. 10. LUNCURKAN TANGGAL DAN HARGA Toyota tidak menyebutkan tanggal peluncuran dan harganya nanti. Toyota belum menyebutkan bahwa ini akan meluncurkan mobil ini untuk suatu daerah, hanya akan dijual di Eropa, Amerika Serikat atau Jepang. Tentu saja, Toyota BZ4X dapat dibeli pada tahun 2022. Beberapa harga diperkirakan untuk mobil ini. Di bawah harga Toyota BZ4X bervariasi dari US 40.000 dolar atau sekitar 580 juta rupiah. Harga ini sama dengan harga IDVW, 4 di Eropa. Jika, di Indonesia, mobil listrik termurah saat ini berjalan dengan harga Rp. 500 hingga Rp. 600 juta. Jadi, jika memang benar bahwa mobil listrik ini serta harga ini dijual dengan harga ini, bukan tidak mungkin Toyota BZ4X menjadi persimpangan listrik yang paling dijual di dunia nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!